Intro Saat ini vaksin COVID-19 sudah tiba di Indonesia dan sudah didistribusikan kepada masyarakat luas. Pembelian vaksin merupakan salah satu upaya agar sistem kekebalan tubuh dapat mengenali dan mampu melawan virus sehingga pencegahan terjangkitnya COVID-19 lebih cepat tertangani. Salam Sehat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, program vaksinasi COVID-19 semakin gencap dilakukan. Banyak sekali informasi setelah vaksinasi berjalan hingga saat ini. Keamanan vaksin sampai reaksi setelah divaksin menjadi pertanyaan yang kerap dilantarkan. Ini wajar, tapi pastikan sumber informasinya benar ya. Perihal keamanan, kemudian proses uji klinis yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, menegaskan vaksin COVID-19 tidak menggunakan bahan berbahaya dan aman. Sementara, untuk kereaksi yang timbul pasca vaksinasi saat ini terus dipantau. Berikut ini adalah beberapa pengalaman dari mereka yang sudah divaksin COVID-19. Setelah disutip, bernyata nggak nyeri. Memang agak terasa sedikit ugal aja. Setelah disutip, sedikit jelas pada kota tetap disutip. Ya, saat ini saya akan menyapa Prof. Dr. Dr. Hidra Irawan Satari, Ketua Komnas Kipi. Prof, apakah sejauh ini ada kejadian ikutan pasca divaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung? Apa aja sih pantauannya dari Komnas Kipi sampai saat ini? Kejadian ikutan pasca divaksinasi suatu vaksinnya secara umum kan tentunya bersifat lokal, bersifat umum, dan berat. Jadi yang lokal kan tentunya di tempat suntikan. Ya, mengkak, merahan, nyata, pegel gitu ya. Kemudian yang umum demam, pusing, gantuk, sebabkan berkurang, pegel-pegel, otot. Namun Alhamdulillah semuanya bisa ditangani. Ada yang berpengobatan, ada yang berpengobatan, ada yang ringan. Tapi nggak ada yang sampai memberikan keindakan serius. Tapi kami pantau laporan masuk dari hari ke hari, kami kaji setiap hari. Bagaimana pentingnya memahami kriteria bahwa seseorang ini masuk ke kategori penerima vaksin atau tidak? Vaksin ini direkomendasikan dalam Emergency Use Authority ya. Jadi sekarang izin penggunaan dalam keadaan emergency karena kita lagi pantai ini diberikan 2 dosis selang 14 hari untuk orang sehat. 18-59 tahun karena vaksin ini pencegahan, bukan pengobatan. Jadi bukan terhadap orang sakit, ini terhadap orang sehat. Dan tentu saja ada kontraindikasi. Kontraindikasinya cuma 2 sebetulnya. Yang pertama, riwayat alergi terhadap komponen vaksin. Yang kedua, sindrom imunodeficiency primer. Artinya memang mempunyai kelainan bawaan, daya tahan tubuhnya tidak normal, rendah. Jadi kita tidak bisa berikan karena kita memberikan sesuatu rangsangan agar imun sistem, sistem kekembalaan di seseorang membentuk zat anti. Jadi hanya 2 imun. Yang lain, dalam bahasa Inggrisnya, warning atau precaution. Apa artinya? Berikan, namun hati-hati. Kepada siapa? Nah, orang-orang dengan comorbid. Jadi tentu harus dibedakan. Gejala yang muncul setelah vaksinasi apabila ada, gitu. Itu memang terkait karena akibat dari vaksin atau memang penyakitnya yang lain, gitu ya, Prof? Yang pertama, onset. Untuk awitan. Jadi waktu pemberian sampai terjadi kejadian itu harus ada sesuai dengan fase 1, fase 2, fase 3. Dan yang kedua, tidak ada penyakit lain. Kalau memang tidak ada penyakit lain, ya sudah pasti itu disebabkan oleh vaksin. Tapi kalau masih ada penyakit lain, nah itu masih mungkin disebabkan oleh penyakit lain. Jadi kejadian ketara vaksin satunya tidak terkait dengan pemberian vaksin yang diberikan. Tentu saja, kipi. Nggak mungkin nggak ada kita memasukkan sesuatu benda asing, produk biologi. Pasti ada reaksi tubuh terhadap benda asing itu ya. Jadi ada risikonya memang betul. Namun, manfaat yang diperoleh jauh daripada risiko yang bisa atau mungkin terjadi. Untuk itu, maka yakinlah, lakukan imunisasi supaya kita bareng. Lebih banyak yang diimunisasi, lebih cepat pandemi ini berlalu ya. Terima kasih banyak, Prof. Atas penjelasannya dan atas waktunya, sepenting bagi kita semua untuk paham mengenai vaksinasi ini. Untuk itu, kita harus mencari dan menyari informasi yang benar agar tidak termakan berita yang salah atau hoax yang menimbulkan ketakutan berlebihan. Ingat, vaksinasi ini bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri saja, tapi juga untuk melindungi orang-orang di sekitar kita. Jadi, mari persiapkan diri sebelum divaksin dan tetap disiplin 3M. Vaksin COVID-19 diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk menghentikan pandemi COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya.